Pernah kan si lo dengar istilah mental squat baja? Mental squat baja yang gue maksud disini tuh, bukan berarti mental lo kayak baja ringan atau baja yang biasa dipake buat bahan konstruksi, pembangunan, infrastruktur Tapi, mental baja yang gue maksud pada konten kalian itu mengacu pada proses lo ketika berhasil melewati ujian dalam hidup lo sendiri Which is dalam proses menikmati ujian yang ada dalam hidup lo, lo gak pernah putus asa, frustasi, maupun nyerah gitu aja Namun, lo bisa melewati proses ujian hidup tersebut dengan penuh semangat dan keoptimisan pada tujuan hidup lo pribadi yang akan lo capai tentunya Mental baja sendiri memiliki pengertian ungkapan yang menggambarkan seseorang yang memiliki ketangguhan, keuletan, dan ketahanan mental yang kuat Membangun mental yang kuat memang bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri dan membutuhkan upaya yang konsisten Hal ini karena memperkuat dan melatih pikiran serta emosi tidaklah sesederhana mengganti pola pikir yang sudah ada Pada kesempatan kali ini, gue mau bahas ciri-ciri Seseorang yang punya mental baja itu seperti apa sih? So, berikut ini ciri-ciri Seseorang yang memiliki mental baja Simak terus biar lo gak gagal paham Pertama, ketahanan dalam menghadapi tekanan Seseorang dengan mental baja biasanya mampu mengatasi tekanan dan tantangan dengan tetap tenang dan berfokus pada solusi daripada merasa putus asa dan menyerah Orang yang bermental kuat memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri mereka sendiri Serta menghadapi godaan atau gangguan yang dapat menghalangi mereka untuk mencapai tujuannya Mereka sanggup mengesampingkan distraksi dan tetap fokus pada apa yang perlu dilakukan Kedua, terus mengembangkan diri Orang yang bermental kuat melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan dirinya sendiri Mereka mampu mengambil pelajaran berharga dari setiap kegagalan dan menggunakan pengalaman tersebut untuk tumbuh serta berkembang Mereka sanggup memotivasi diri sendiri untuk terus belajar dan berkembang meskipun mengalami kegagalan Ketiga, optimisme Mereka mungkin memiliki pandangan yang positif terhadap hidup dan mampu melihat peluang di tengah kesulitan Orang yang bermental kuat percaya pada kemampuan dan potensi mereka sendiri Mereka menyadari bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan melihatnya sebagai langkah menuju kesuksesan Kempat, daya tahan emosional Daya tahan emosional atau ketangguhan emosional merupakan kemampuan seseorang untuk mengelola emosi dengan baik Dan tetap stabil dalam menghadapi tekanan, stres, ataupun tantangan Seseorang dengan mental baja cenderung memiliki kemampuan untuk mengelola emosi dengan sangat baik Menghadapi kegagalan atau kekecewaan dengan sikap yang konstruktif Mampu menghadapi tekanan, mengatasi kesulitan, serta mempertahankan stabilitas emosional dalam situasi yang sulit Kelima, disiplin Orang yang memiliki mental kuat cenderung memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam menjalani kehidupan seri hari dan mencapai tujuan mereka Mereka mungkin memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dan mampu mengatur diri sendiri untuk mencapai tujuan jangka panjang Bahkan jika itu membutuhkan kerja keras dan pengorbanan Disiplin membantu seseorang untuk menjaga ketertiban, memaksimalkan produktivitas, serta mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan Meskipun membangun mental yang kuat bisa dikatakan cukup sulit Penting untuk diingat kalau itu adalah proses yang berkelanjutan dan gak ada batasan waktu untuk mencapainya Dengan kesabaran, ketekunan, dan dukungan yang tepat Siapapun dapat memperkuat mental mereka dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih baik lagi Setiap orang menghadapi tantangan dan periode ketidakpastian masing-masing dalam hidup mereka Tapi, orang yang memiliki mental baja jenderung memiliki keterampilan dan sikap yang membantu mereka mengatasi rintangan dengan cara yang lebih positif dan produktif Nah, hidup tadi cuy beberapa ciri-ciri dari seseorang yang mempunyai mental baja Semoga konten kali ini memberikan edukasi dan selalu menginspirasi diri lo untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Sampai jumpa pada konten berikutnya See you next time Sub indo by broth3rmax